Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau review buring original original all shop yama mx rencananya mau dipasang di motor ini loh ini yang beli yang punya motor sendiri ya, jadi saya suruh masangkan aja terus nanti saya akan bandingkan dengan buring yang bawaannya, entah itu yang bawaannya itu masih original atau enggak, saya belum cek juga tadi, sepertinya masih original, dan saya bandingkan dengan ini, sama apa enggak yang beli di all shop dengan yang bawaannya oke, kita langsung buka aja kan bro ini buringnya oh, satu set kan bro, dengan piston nah, ini dusnya dusnya kayak dus supermi ya nggak bisa kokoh plastiknya plastiknya kayak plastiknya layangan oke nah, dari seperti ini, biasanya biasanya ini ya itu sudah menentukan kalau buring ini bukan original biasanya kalau buring original itu tidak dijual satu set dengan piston seperti ini nah ini saya akan bandingkan dulu ini ya, pistonnya dengan yang original nah, biasanya pistonnya itu dijual terpisah ada dusnya terpisah, jadi intinya kalau kita beli satu set itu kalau yang original, itu ya blok, blok tok silinder, silinder tok piston, piston tok jadi kalau kita beli satu set ya beli pistonnya sendiri silindernya sendiri walaupun di all shop itu ada juga yang satu set tapi biasanya mereka jual satu set tetap sendiri-sendiri, nggak langsung sepaket kayak gini nah, ringnya pun nggak seperti ini ada dosnya ini seperti ini ya bungkusnya klipnya nah, di pistonnya sini nggak ada tanda-tanda apa-apa cuman tanda untuk pemasangan di X ini coakannya mirip yang original karena yang untuk Yamaha X-nya itu memang coakannya lebih dalam daripada ini mirip bahan bakunya kayak biasa aja wah, kayak milkunil milkunil nah, terus di bagian dalam ini nggak ada kode apapun polos los samping dalam ya, semuanya polos nggak ada tanda-tanda misalkan kode apalah kadangkan ada tulisan-tulisan ini nggak ada sama sekali, polos saya ambilkan yang dipasang di motornya tadi ya nah, ini ini bekasnya yang terpasang di motor lihat ya nanti ini mungkin akan berdampak berpengaruh ya lihat ini yang lama tabrakan nih ya, tabrakan ya lihat ya klep dengan ini udah ada bekas tabrakan nah ini yang lama itu agak cekung ya, agak cekung ini datar nah, terus di sini pistonnya besar yang ini ini apa masih pakai standarnya atau nggak ya di sini ada tulisan 3CIY41 ya itu ada kode-kodenya di bagian dalam piston di samping piston nggak ada sampingnya nggak ada tapi untuk bagian dalam ada desainnya beda ya desain pistonnya pun beda besarnya beda nah besarnya jauh berbeda entah ini sudah berapa tapi tidak saya ukur ya ini kalau pinnya sepertinya sama kita coba ya oh pinnya sama cuman diameter pistonnya kok gedean yang ini jauh kan bro nggak cuman gede jauh apakah ini sudah oversize saya akan coba buka dulu ya buka saya coba lihat kok nggak oversize kan bro nggak oversize nggak oversize saya mau cek di bagian guringnya kodenya apa di sini oke kita pindah dulu ya ke ini ini udah hilang semua terus yeee satu yeee satu kosong terus eh nggak ada terus penuh tanah kan bro ini kita lihat ya di buringnya biasanya kan ada angka-angkanya di sini juga ada tulisnya yeee satu kosong ya ini ya yeee yeee sepuluh satu bukan yeee satu satu kosong tapi yeee sepuluh strip satu kalau ini kan yeee satu yeee yeee satu strip sepuluh kalau ini yeee sepuluh strip satu ngomong malahan nah ini di sini ada tulisannya seratus berapa di sini ada tulisannya seratus lima puluh sentimeter kubik ya berarti kemungkinan ini pakai buringnya fixen mungkin ya ini mungkin satu lima puluh sentimeter kubik makanya pistonnya besaran punyanya ini daripada ini tapi untuk silindernya itu sama bisa langsung PNP walaupun menggunakan punyanya fixen nanti saya terangkan di lain kesempatan ada perbedanya cuman sedikit ya tadi dari piston terus perbedaan panjang ininya juga ada perbedaan nah yang jelas ini bukan original tapi tadi sudah saya bilang ini beli di online sama yang punya motor kan sudah saya bilang kalau misalkan buringnya ini bukan original gimana mas saya bilang gitu tapi yang punya motor bilangnya nggak apa-apa mas kalau memang nggak original karena saya beli juga nggak terlalu mahal memang murah gitu dia bilang kalau memang nggak original ya pasang aja nggak apa-apa katanya kayak gitu terus kita mau cek di bagian sini nah untuk buring original itu full semuanya itu aluminium jadi full dicetak itu langsung jadi satu gitu nggak ada istilahnya shock-shockan kalau yang kayak Jupiter lama itu kan ada linernya besi di sini jadi aluminium terus di shock lagi besi diklaim kalau sistem ini kan bisa dibilangkan dihasil ya silinder dihasil diklaim kalau dihasil itu pendinginannya lebih cepat ya jadikan kalau logam di sini logam atau besi itu kan panas cara buang panasnya itu lebih lama daripada yang dihasil katanya kan kayak gitu nah kita ngeceknya gini kan bro kalau silinder ini dihasil itu dia nggak akan nempel di magnet kalau silinder ini tanam atau besi atau boring berarti dia nempel di magnet karena baja oke ya kita singkirkan dulu untuk piston dan ringnya perangkat-perangkatnya ya nah saya sebelah ini nah kayak gini entah itu ini misalkan andai kata ini punya fixen ya entah itu punya fixen entah itu punya MX itu sama kan bro ya kalau sama-sama dihasil ketinggiannya sama ya yang persis oke saya ambil magnet dulu ya ini magnet bekas rotak yang pernah saya belah saya pakai praktek nih isinya rotak ya kayak gini ada magnetnya ada disini ada apa ya gulungannya ada batu arengnya juga nah ini kan magnet ya lihat ya ini magnet lihat lihat nah he lihat ya ini magnet nah ya kan ini magnet magnet saya ambil pen piston nah pen piston ini kan besi ya nah nempel kan ya kan nah nempel kan ini magnet magnet kalau disini kurang menempel karena memang untuk kayak rotak gini dia magnetnya kan ada kutub-kutubnya ya nah kalau kayak gini kan nempel ini magnetnya kalau kayak gini ya nempel juga cuman kalau di luar cover itu kurang nempel karena dia magnetnya itu nggak sekenceng kayak dynamic starter oke kita coba dulu disini lihat ya ini nah ini lihat saya tempelin di ujung sini ya eh sorry di ujung sini lihat turun nggak mau nempel nah lihat ya nggak akan mau nempel dia turun tetep turun nah ini berarti kan dihasil karena kalau aluminium dia nggak akan nempel di magnet nah ini yang yang lama kemungkinan besar ini original ya yang lama ini kemungkinan besar original kita singkirkan nggak mau menempel terus ini yang baru nempel nah lihat ya nah nempel ya ini magnet nempel nah ya kan lihat tentu nempel nah berarti ini kan sistemnya boring bukan dihasil ya ya nah nempel kalau original dia nggak akan mau nempel kayak gini ini berarti kawi tembakan atau palsu nah kalau original kayak gini nah original dia nggak akan mau nempel eh jatuh kan nggak akan mau nempel kita taruh di sini nah nggak nempel kan nah kalau ini nah langsung nempel ya Vick ya kalau boring ini bukan original terus gimana Kang Bro kalau nggak original kayak gini biasanya dampaknya untuk boring yang ini kan motor ini kan dihasil ya andai kata ini sepengalaman saya kayak Jupiter Mx Vixen ataupun Mio M3 dan lain-lain keluarga dihasilnya Yamaha biasanya kalau ini motor ini boringnya itu dihasil terus diganti yang non dihasil besi kayak gini ya besi kayak gini nah ataupun masih bawaannya dihasil terus kita shock lagi besi itu biasanya suaranya nggak bisa halus Kang Bro kadang mesin dingin itu kasar nanti panas halus ada juga yang mesin dingin itu halus panas dikit kasar ada yang kayak gitu karena mungkin ini kan di desain walaupun ada radiatornya tapi di desain nggak ada siripnya di area sini jadi karena motor ini sorry boring ini ya punya Mx atau Vixen itu kan dia menggunakan dihasil ya walaupun nggak ada siripnya di sini karena dia full aluminium dia membuang panasnya tetap cepat ya kan tapi kalau diisi tanam logam kayak gini ini ya yang KW ini kan logam karena boring ini nggak ada sirip-siripnya ya kan dia mengandalkan air radiator aja itu biasanya terjadi overhead panas dia nggak bisa membuang panas secara sempurna kayak blok dihasil makanya kadang itu mesinnya itu terasa kasar kalau panas nah kayak gitu terus efeknya lagi selain kasar yuk selain mesinnya kasar yuk mesin juga cepat overheat kayak panas gitu nah terus yang lebih parah lagi kalau pernah pakai boring yang KW terus kebetulan dapat yang jelek kalau kayak ini kayak saya ini ya menurut saya yang merek kayak gini tembakan kayak gini berleberkan Yamaha ini menurut saya levelnya wis jelek jelek bingit malah mendingan merek yang KW yang punya brand sendirilah ya entah itu Tokaido lah apa yang punya brand sendirilah ya kan milkunil lah apa kan nah itu biasanya cenderung lebih bagus daripada yang kayak gini nah biasanya yang jelek yang sorry ya saya ngomong apa adanya yang kurang bagus ya harus jelek lah yuk yang pakai boring kayak gini itu ketika mesin agak panas dikit itu gampang terjadi pemuayan besinya itu gampang memuai kalau besinya ini memuai akan merubah ukuran silindernya ini sendiri misalkan 50 mili bisa melar bisa malah justru mengkerut bisa juga lubangnya jadi miring misalkan yang sini mengkerut yang atas melar atau yang atas melar yang sini mengkerut kayak gitu itu sering terjadi di boring KW ketika dipakai kecepatan tinggi tiba-tiba motor langsung kayak mati mendadak kayak ngancing tapi sebenarnya nggak ngancing disetar hidup lagi tapi nanti dipakai kenceng tiba-tiba mati mendadak itu kayak gitu kayak sejenis kayak ngejim kayak gitu ya jadi pistonnya piston yang KW ketemu dengan boring yang KW yang gampang memuai jadi ini pistonnya ini gampang memuai ini gampang memuai jadi tiba-tiba macet pistonnya ini macet walaupun ada olinya nanti dingin kan sebentar normal lagi kayak gitu biasanya ini sepengalaman saya aja ya saya nggak mau berbagi yang bukan pengalaman saya pengalaman saya sering kayak gitu orang habis ganti boring mas ini habis ganti boring sering mati gitu pas saya cek ternyata mesin panas ngancing mesin panas ngancing kayak gitu bisa ya jadi ini fix boring ini bukan original jadi untuk pembelian di all shop harap hati-hati kalau pengen original kalau pengen murah ya beli ini aja satu set paling 250 udah dapat kalau original kan palingan 250 dapat pistonnya aja belum lagi ininya ya kan kayak gitu karena pistonnya mx itu mahal pistonnya tok sama ring itu harganya hampir sama dengan boringnya tau saya ya kalau nggak salah piston satu set mx itu sekitar 300an di wilayah saya dan boringnya itu 350 atau 325 jadi selisihnya hampir sama antara ini dengan ini karena kalau nggak salah itu pistonnya 4jit atau apa ya 4jit kalau nggak salah punya mx biasanya sih kalau Yamaha itu biasanya kalau blok dihasil pistonnya 4jit rata-rata kayak gitu best semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau beli boring hati-hati cari all shop online shop tokonya yang bisa dipercaya jangan asal lihat rating banyak pembeli banyak komentar bisa langsung dibeli belum tentu kan bro karena beli boring kayak gini nggak seperti beli celana dalam yang penting responnya bagus ratingnya bagus langsung kita beli nggak bisa kayak gitu best wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh